Kejaksaan negeri Manhattan, New York baru-baru ini berhasil menemukan artifak antik asal Indonesia yang dicuri dan dijual dalam perdagangan ilegal oleh sindikasi kejahatan barang antik internasional. Ketiga barang antik dalam bentuk patung ukiran purbakala ini diberkirakan mempunyai nilai total seharga 450 ribu dolar atau sekitar 7 hingga 8 miliar rupiah. Ketiga barang antik ini berupa patung Buddha bertahta perunggu berukuran 11,75 hingga 8 inch, Dewa Wisnu berukuran 4 hingga 10,5 inch, dan satu ukiran batu berukuran sekitar 18 hingga 12,5 inch. Repatriasi barang-barang antik ini merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia melalui KJRI New York dengan Kantor Kejaksaan Negeri Kota New York dan Departemen Keamanan Dalam Negeri. Seremoni penyerahan artifak ini dilakukan di Kantor Kejaksaan di area Lower Manhattan. Kita terus berkoordinasi dengan DA Office in New York untuk dapat membawa benda-benda berharga ini ke Indonesia dan kemungkinan besar saya sendiri yang akan membawa dan akan kita sampaikan kepada Kementerian War Negeri dan setelah itu ke Kementerian Kebudayaan. Dan ini merupakan hadiah yang sangat indah bagi ulang tahun ke-75 hubungan diplomatik Indonesia dan Amerika Serikat pada tahun ini. Ketiga artifak ini dikemas secara khusus oleh tim KJRI New York dan akan dikirim melalui jalur khusus ke Indonesia. Naratama VOA New York Selamat men gibi sebabnya diok Explorer progio